Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini guru muda masih membahas latihan soal untuk SKB formasi guru kelas Kali ini akan membahas mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional untuk materi pokok IPS Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelum ini bisa melihat video yang ada di link di sebelah kanan atas disini Atau nanti bisa melihat playlist yang sudah ada Sebelum melihat video tersebut silahkan dicari di kolom komentar disana ada link untuk mengerjakan soal tryout Jadi teman-teman bisa mengukur sejauh mana kesiapan teman-teman dan berapa soal yang sudah betul sebelum melihat video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Karena kedepan guru muda masih akan membahas mengenai latihan soal SKB khususnya formasi guru kelas Baik kita mulai saja untuk nomor 1 Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain Nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik Maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antarumat beragama dan toleransi beragama bagi siswa B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan minyaksana C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa Pembahasan Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif Tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif Melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya Melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial Ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena Seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai Melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual teoretis Melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis Misalnya, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan memberikan nilai-nilai praktis Yang memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut Sedangkan, nilai filosofi merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik Untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya Sehingga, mampu memecahkan persoalan secara arif, menjaksana, maupun radikal Nilai ketuhanan merupakan nilai untuk dapat menghayati sendiri tentang kenikmatan yang diperoleh kita sebagai manusia Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk-makhluk hidup ciptaan Tuhan yang maha kuasa Baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang Jawaban adalah B Soal berikutnya Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih Maka, agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya Pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil C. Kontekstual Agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya D. Kooperatif Sehingga peserta didik mampu bekerjasama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis E. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas Sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan Pembahasan Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar Pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual Karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya Serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif Karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju Dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial dan budayanya Oleh karenanya, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik Pendekatan konstruktifisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa Agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakatnya melalui proses ilmiah Melalui proses demikian, peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna Dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Pada sisi yang lain, pendekatan kooperatif menekankan pada pengembangan keterampilan sosial peserta didik Khususnya keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain Dalam masyarakat yang semakin majemuk Hal ini sangat penting mengingat kehidupan dan kemajemukan masyarakat Menuntut partisipasi dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh warga negara Jawaban adalah C Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar Sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS Khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi B. Kegiatan memenuhi kebutuhan C. Interaksi manusia di masa lampau D. Lembaga-lembaga ekonomi modern E. Kegiatan jual-beli secara langsung Pembahasan Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik Dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar-mengajar Muhammad Effendi menyatakan bahwa lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita Dimana terdapat interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik atau tak hidup Dimana lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual-beli Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual-beli Mengamati keadaan pasar tradisional Mengamati interaksi antar pedagang Dan mencatat barang-barang yang diperjual-belikan di pasar tradisional Jawaban adalah E Soal nomor 4 Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi Membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah Dimana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia Karena A. Peperangan memperlebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam Pembahasan Jumlah penduduk dunia menurut Biro Statistik Amerika Serikat mencapai 7,53 miliar pada Januari 2018 Cina, Amerika Serikat, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran Tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini Tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia dengan tiga persoalan Yaitu, 1. Soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam Belum lagi, dampak polusi lingkungan yang ditimpulkan pembangunan 2. Teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya 3. Persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan Tetapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan Jawaban yang tepat adalah D 5. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah Pembahasan Menurut De Bruins bahwa setidaknya ada tujuh pengertian urbanisasi diantaranya Satu, pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan Baik secara mondial, nasional maupun regional Dua, berpindahnya penduduk ke kota-kota dari perdesaan Tiga, bertambahnya penduduk bermata pencarian non-agraris di perdesaan Empat, tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota Lima, mekarnya atau meluasnya struktur artefasial morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya Enam, meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke perdesaan Dan tujuh, meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kata perdesaan Atau ringkasnya, meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kota ke kawasan luarnya Tiga peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi Satu, perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan Dua, perluasan areal atau kawasan kota Tiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota Dalam keadaan yang demikian Perspektif geografi tidak lagi hanya terbatas pada ruang Yang disebut kampung atau perkampungan Melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas Perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya Yang mendorong seseorang untuk bekerja di kota Atau mencari kehidupan yang lebih baik di kota Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan Kota tentunya menjadi magnet yang sangat menarik Sehingga pemukiman di perkotaan Mengalami perluasan hingga ke daerah periperal Atau bahkan di perdesaan Jawaban adalah B Nomor 6 Gampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru B. Pemberdayaan lingkungan C. Ide dan gagasan baru D. Pengembangan temuan baru E. Budaya imajiner yang interaktif Pembahasan Teknologi yang diciptakan manusia Untuk lingkungan hidupnya Menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan Terhadap kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia Dan mengakibatkan manusia sangat ketergantungan Terhadap penggunaan teknologi Penemuan yang canggih Dalam bidang industri ini Menyebabkan dampak bagi lingkungan Sasaran pembangunan Dalam bidang industri Harus ditunjukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Serta memberi kesempatan hadirnya industri baru Untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi masyarakat Dampak positif Dampak positif penerapan teknologi bagi lingkungan hidup Dalam bidang industri yaitu Diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru Perkembangan industri bertambah baik Misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa Berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri, dan lain sebagainya Bidang pertanian Bertambahnya varietas baru dan yang lebih unggul Peningkatan hasil produksi pertanian Dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern Dan dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obat hama Pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan, dan lain sebagainya Jawaban adalah A Soal nomor 7 Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk Dengan berbagai suku, bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut A. Persatuan kondisi geografis letak kepulauan B. Solidaritas letak kepulauan iklim C. Interaksi integrasi keadaan geografis D. Integrasi solidaritas kondisi geografis Atau E. Geografis kultur setempat adat istiadat Pembahasan Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dimisahkan oleh laut dan selat Memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan dan perilaku, serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia Jawaban E Soal nomor 8 Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah Pembahasan Pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain Serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia Tetapi, belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Dengan demikian, jawaban yang C adalah yang paling tepat Nomor 9 Pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain Pembahasan Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup Mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas Maka, di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebineka tunggal ikaan, nilai religiusitas, serta selaras Paham integralistik merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong Dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan paham integralistik yang menurutnya paham ini berakar pada keanekaragaman budaya bangsa Namun, hal itu justru mempersatukan dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup Mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas Maka, di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebineka tunggal ikaan, serta nilai religiusitas Jawaban adalah E Nomor 10 Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia Maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit B. Google Map berbasis Android C. Peta tematik berbasis Android D. Peta buta berbasis multimedia E. Animasi tentang revolusi bumi Pembahasan Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah Peta tematik berbasis Android yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia Jawaban adalah C Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video tadi Ada 10 soal yang sudah kita bahas berkaitan dengan materi pokok IPS SD Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes SKB yang akan datang Jangan lupa like jika video ini disukai oleh kalian Dan jangan lupa cantumkan dalam kolom komentar saran ataupun masukan buat kami Jangan lupa juga subscribe jika memang teman-teman tidak mau ketinggalan dengan soal-soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh